Intro Sidang lanjutan dugaan tindak penganyayaan yang diduga dilakukan Eza Jonino terhadap mantan kekasihnya Ardina Rasti kembali bergulir di meja hijau kemarin siang. Setelah menghadirkan dua sahabatnya Syirena Gunawan dan Aneka Jodi di persidangan sebelumnya, kemarin Ardina Rasti mendudukan Niki Tirta di kursi pesakitan sebagai saksi tambahan atas dugaan penganyayaan yang dilakukan oleh Eza. Dalam kesaksiannya, Niki mengungkapkan Ardina Rasti sempat menghubungi dirinya setelah mengalami penganyayaan oleh Eza pada bulan Juli 2012 di mana kejadian penganyayaan itu berlangsung. Tapi menurut kuasa hukum Eza, apa yang disampaikan oleh Niki belum tentu keabsahannya, dikarenakan Niki tak berada di lokasi kejadian. Nah, Rasti sendirinya rupain dan dia mengeluh badannya sakit dan terkesan buru-buru gitu. Udah, mendingan pulang, mendingan pulang. Udah, kenapa, ada apa. Aku pengen lihat ada apa gitu. Akhirnya saya masuk sebentar, saya lihat memang ada kaca bekas di pintu. Dan akhirnya dia cerita lagi, sampai dia ngomong gini. Lihat, tanganku sekarang ngomentar banget, ingat kejadiannya tuh. Lihat, dia shaking banget. Gini ya, saya nggak mau terlalu komentar banyak. Saya datang ke sini sebagai warga negara yang baik dan saya berbicara sesuai fakta dan kebenaran yang saya tahu dan saya dengar. Lalu apa aja? Apa aja yang diceritain? Oke, itu aja. Makasih. Maaf ya. Rasti boleh saja tersenyum saat dirinya mendengarkan kesaksian dari Niki Tirta perihal apa yang sudah dilakukan oleh Eza. Tapi seolah tak ingin kalah, pihak Eza pun mendudukan Fendi, mantan Pramu Wisma Ardina Rasti di kursi pesakitan. Fendi yang dulu sempat memihak Rasti dan membenarkan jika apa yang dilakukan Eza benar adanya, justru kemarin mengurai fakta berbeda dan mencengangkan. Fendi mengungkap jika luka lebam yang dialami Rasti dikarenakan ia mengalami kecelakaan di kamar mandi, bukan karena kekerasan yang dilakukan oleh Eza. Terima kasih. Sampai jumpa. Bak bola salju, kisru antara Eza Jonino dan Ardina Rasti semakin hari kian menggunung dan menggulirkan sejumlah tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Pasalnya tak hanya mengurai fakta yang berbeda, kemarin Fendi pun menjabarkan jika keterangan palsu yang ia berikan sebelumnya dikarenakan adanya intimidasi dari pihak Ardina Rasti. terima kasih. 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 merasa tersudut atas berbagai kesaksian serta pernyataan yang memojokkan dirinya membuat Eza Gionino tak terima dan tak habis pikir atas apa yang sedang ia jalani. Dan boleh jadi inilah yang sempat menyelut emosi Eza kian memuncak. terima kasih. 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 terima kasih.